Pada suatu hari, Kiki sedang melihat lukisan seorang Master Teh Tiongkok. Kiki mengagumi Master Teh ini yang mengetahui banyak hal tentang daun teh. Tiba-tiba, sebuah gulungan jatuh dari dinding. Apa yang ada di gulungan itu? Karena Kiki mengetahui cara memproduksi teh, dia bisa menjalankan kebun teh. Ini adalah metode pembuatan teh yang ditulis oleh Master Teh. Kiki ingin menjalankan kebun teh dengan menggunakan metode produksi teh itu. Pelajari cara memproduksi teh dan jalankan kebun teh dengan Kiki. Ayo, kita buka kebun teh. Kebun teh Kita kehabisan daun teh. Ayo kita petik daun teh di tebing. Memetik daun teh di sekitar tebing. Memetik daun teh Ayo pergi dari puncak gunung ke kebun teh dan memetik daun teh. Pindahkan hoho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Pindahkan hoho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Pindahkan hoho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Pindahkan hoho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Pindahkan hoho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Menakjubkan sekali Menakjubkan sekali Pindahkan hoho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Pindahkan hoho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Pindahkan hoho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Pindahkan hoho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Pindahkan hoho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Pindahkan hoho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Pindahkan hoho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Pindahkan hoho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Pindahkan hoho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Kita sudah tiba di kebun teh. Ayo kita petik lebih banyak daun teh dengan hoho. Ayo kita petik daun teh segar. Petik daun muda yang segar. Waktu hampir habis. Ayo kita petik daun yang muda. Menakjubkan sekali. Petik daun muda yang segar. Menakjubkan sekali. Waktu hampir habis. Ayo kita petik daun yang muda. Petik daun muda. Petik daun muda yang segar. Kerja bagus. Waktu hampir habis. Ayo kita petik daun yang muda. Mengeringkan. Sebarkan daun teh yang sudah dipetik di atas nampan bambu. Goyangkan nampan bambu untuk menyebarkan daun teh. Lihat. Daun teh perlahan-lahan mengering di bawah sinar matahari. Keringkan daun teh di bawah sinar matahari. Untuk menghilangkan kelembaban berlebih dari daun teh. Hari sudah berakhir. Ayo kita tutup kebun teh. Wah, daun teh sudah dipetik. Ayo kita panggang daun teh. Putar teh untuk membuat aromanya menjadi lebih harum. Tutup penutupnya dan mulailah memutar teh. Putar teh di dalam mesin untuk meningkatkan aromanya. Menakjubkan sekali. Bagian tepi daunnya terlihat merah. Tehnya beraroma harum dan manis. Menggulung. Gulung teh dengan tangan untuk membuat daun teh tergulung menjadi potongan-potongan. Gulung teh ke kiri dan ke kanan agar daunnya tergulung. Gulung teh dalam gerakan melingkat dan peras keluar kelembapannya. Ketuk daun teh. Ketuk daun teh agar daun menjadi terbuka dan lebih aromatik. Ketuk daun teh agar daun menjadi terbuka dan lebih aromatik. Gulung teh dalam gerakan melingkat dan peras keluar kelembapannya. Ketuk daun teh. Ketuk daun teh agar daun menjadi terbuka dan lebih aromatik. Gulung daun teh menjadi potongan-potongan. Agar aromanya lebih harum. Kerja yang bagus. Daun teh sudah selesai digulung dan siap untuk dipanggang. Terima kasih telah menonton!